6 bulan itu menjadi penentu untuk kesehatan dan perkembangan seorang anak itu nantinya Nah, karena Indonesia itu juga di atas 6 bulan biasanya itu akan masuk fase dia mulai tumbuh gigi Sehingga nanti akan masuk ada namanya empasi, makanan pendamping asi Sebelum 6 bulan memang dia hanya cukup asi saja Durasi, ini kan masih menjadi perbincangan yang netizen masyarakat itu masih ada yang bilang, sebulan Atau apa, ini kan 6 bulan lah, ada yang bilang 6 bulan saja Ada yang bilang, ya ini mas anaknya sampai umur 2,5 tahun juga boleh gitu Sebetulnya, berapa lama idealnya, bukan mitos yang berkembang tadi Tapi kalau idealnya secara ilmu kesehatan, seorang ibu memberikan asi eksklusif kepada bayinya idealnya berapa lama? Oke, secara umum dari kesepakatan antara praktisi kesehatan Baik ikatan dokter anak dan juga pemerintah setempat dan juga seluruh dunia Menyarankan aksi eksklusif itu diberikan minimal sampai 6 bulan Kenapa? Karena dalam usia 6 bulan itu, bayi itu mengalami perkembangan yang pesat Nah, di usia seperti itu, dia butuh nutrisi untuk membangun semua fondasi sel-sel dalam badannya Terutama perkembangan otak Perkembangan otak, pertumbuhan otot, saraf, organ dalamnya 6 bulan itu menjadi penentu untuk kesehatan dan perkembangan seorang anak itu nantinya Nah, karena dalam usia itu juga di atas 6 bulan biasanya itu akan masuk fase dia mulai tumbuh gigi Oke Sehingga nanti akan masuk ada namanya empasi, makanan pendamping asi Sebelum 6 bulan memang dia hanya cukup asi saja Oke Hanya asi saja bahkan tidak perlu air putih Kalau yang memang kebutuhan asinya tercukupi Waktu awalnya sih, wah agak mikir-mikir sama sekali Tidak minum kalau kita mengukur dengan diri kita Tapi ini bayi Bayi dengan berat sekian, dengan luas permukaan tubuh sekian Itu sudah cukup jika asi yang diberikan, memang cukup untuk si bayi itu Cukup untuk menunjang perkembangan dia selama 6 bulan pertama Kalau mau lanjut silahkan, tidak masalah dari 6 bulan ke 1 tahun Sambil berproses untuk makanan pendamping asi Ada juga yang bablas ya, sampai di atas tahun gitu ya Itu bayinya sudah nyaman banget mungkin ya sama ibunya Atau sambil dibawa tidur, atau ambil istirahat Nanti itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan bayinya Ada bedanya nggak kira-kira nanti untuk pertumbuhan ke depannya gitu Antara si bayi yang hanya mendapatkan cukup standar tadi Minimal 6 bulan saja Dengan si bayi yang mendapatkan asi Sampai misalnya taruhlah umur 1 tahun, 2 tahun, 2,5 tahun, atau mungkin sampai 3 tahun Apakah akan ada perbedaannya atau nggak sebetulnya? Sebenarnya kalau saat jauh ini sih belum sampai ada penelitian spesifik yang Oh nih asi yang diberikan 3 tahun akan jauh lebih menghasilkan anak-anak yang lebih bagus gitu Tidak serta-merta seperti itu Karena kita nggak menghitung kuantitas, tapi kualitasnya Kalau saya cuma mengasih 6 bulan, habis itu lanjut dengan makanan lain Kalau kualitasnya bagus, terpenuhi, bayinya cukup, tumbuh kembang bagus Itu tidak akan membedakan perkembangan anak itu nantinya dibanding dengan anak-anak lain Yang mendapat asi lebih lama Tidak seperti itu juga Karena pertumbuhan perkembangan anak itu memang sudah dibangun fondasinya Jadi kalau misalnya mau diterusin, silakan, sudah cukup, sudah bagus seperti itu Kan nanti akan pengaruh juga masalah makanan, vitamin, atau yang didapatnya Nggak cuma si asi itu aja Cuma kalau lebih lama, biasanya sih masih menangnya itu hubungan antara ibu dan anak Itu agak susah dibuktikan memang Karena agak susah diukur ya Tapi kalau misalnya mungkin sahabat sonora yang punya anak yang satu Nyus ini cuma 6 bulan, sampai yang satu, sudah sampai 2 tahun Sebenarnya kalau diperhatikan Itu agak beda-beda dalam hubungan ibu anaknya Kalau secara pertumbuhan dan perkembangan Mau yang 6 bulan, atau 1 tahun Pasti akan mencapai yang optimal juga buat anak itu Terima kasih sudah menonton